percaya gak rumah mewah seperti ini akhirnya masih di bawah 10 miliar dan dekat sekali ke mall living wall hanya 5 menit dan juga pasang 8 kita lihat sama-sama yuk rumahnya seperti apa so ini adalah rumah di sutra onyx alam sutra percaya gak nih teman-teman ukuran tanahnya cuma 200 loh tapi kelihatannya itu besar banget kan bangunannya sudah 450 meter persegi terdiri dari 3 lantai nah di depan ini sudah ada kakot muat sampai dengan 5 mobil dan nanti kalian juga sudah dapat nanti kanopi cuman ini belum dipasang sebelah sini masih ada taman tamannya gak besar ya teman-teman nanti kalian bisa percantik lagi dengan tanaman kesukaan kalian nah untuk masuk ke area pintu utama kita akan lewatin step anak sangga ada 5 step tapi ini landai so kalian gak usah khawatir cafe disini pun masih ada perah yang super besar nih teman-teman ya lalu disebelah sini ini masih ada kayak jalan gitu ya so disini juga full bukaan kacanya disini mungkin kalau misalnya kalian mau taruh nanti kursi ayunan ataupun kursi teras itu monggo silahkan aja nah untuk pintunya sendiri ini juga sudah gede banget teman-teman dan sudah smart door lock disini nanti smart door locknya kalian bisa pakai pin pakai kaku ataupun bisa juga pakai biometrik sekarang kita lihat ya dalamnya seperti apa pintunya berat banget teman-teman ya so sekali masuk ini adalah ruang tamunya disini juga aku suka banget karena ini terang sekali karena ini walaupun di badan tapi ini dibikin masih ada kaca lagi so terang sekali untuk ceilingnya pun juga ini tinggi ya teman-teman dan sudah dikasih drop ceiling untuk lantainya ini semua sudah full menggunakan pahit tanah hidungnya juga ada 4 plus 1 nah disebelah sini ini ada satu tanah hidung bisa untuk tanah hidung orang tua kalian nih ukurannya pun besar nih teman-teman kurang lebih 5 dikali 4 meter ya dan disini juga sudah ada bukaan kaca yang cukup besar menghadap ke area depan rumah so pastinya penerangan dan juga suku lati bagus banget ya lalu maju lagi di sebelah sini ini masih ada area void nih teman-teman nanti kalian bisa taruh kursi ayunan ataupun kursi teras untuk kalian duduk-duduk santai ngeteknya ataupun ngopi-ngopi cantik atau buat kalian yang smoothing kalian bisa disini nih disini nih masih terbuka nih areanya teman-teman ya nanti kalau misalnya kalian mau tertutup kalian silahkan taruh aja tempered glass pasangin so kalau hujan gak masuk cuman kalau misalnya kalian mau ada hawa ya nanti kalian biarkan aja seperti ini nah kita maju sedikit nih teman-teman ya disini ada area tangga dan ini sudah benak-benak dimanfaatkan sama pemilik nah jadi ini udah dibikin nih udah ada rak rak nih jadi bisa untuk rak sepatu nantinya jadi benak-benak berfungsi banget ya nih udah banyak banget kalian bisa jadikan sebagai rak sepatu lalu di belakangku ini ada satu kamar mandi kamar mandi ini juga sudah bagus banget nih teman-teman ya nuansanya putih-putih sudah ada tempat rak sabun segala macem dan juga sudah ada cowoknya lalu di sebelah sini pun masih ada jendela soh tetap terang dan juga situasinya bagus banget nih ya teman-teman ya kira-kira harganya berapaan sih ini aku still di akhir video ya nah kita maju lagi tangganya ada di sebelah sini tapi kita explore dulu ya teman-teman bagian lain dari rumah ini nah sekali masuk ini nih plong banget ya jadi bener-bener rumah ini plong tanpa sekat disini nanti kalian bisa setting sebagai ruang keluarga disini udah disiapkan colokan kalian nanti bisa tinggal bikin backdrop TV aja ya teman-teman disana juga sudah ada colokan dan disini kalian bisa taruh nanti sofa yang besar banget pun sangat bisa nih teman-teman karena ruangan ini cukup besar ya lalu sebelahnya ini langsung area dining nah meja makannya sudah dikasih nih simple aja teman-teman 4 kursi tapi kalau misalnya kalian merasa kurang kalian keluar lebih besar kalian tinggal beli lagi nanti meja makan kalian taruh disini pun masih sangat bisa nah rumah ini dijual nanti semi-book nih so nanti yang kalian lihat ini semua kalian udah dapet nih kitchen set, meja makan ini sudah include kitchen setnya pun cantik banget nih teman-teman ya aku suka banget nih ya simple tapi tersen mewah disini juga kalian sudah dapet nanti udah ada microlust Modena dan sudah ada nih advance ayat minum dan yang aku suka nih ya teman-teman ya kitchennya nih nah disini tuh bisa untuk jadi tempat botol-botol kecap, sambal kok bisa kepikir ya onahnya ya bagus banget ya kitchennya disini juga banyak banget nih laci-laci untuk kita taruh-taruh mangkuk, piring pokoknya udah lengkap banget ya teman-teman ya gede banget disini nanti sudah ada sinknya sinknya juga lumayan dalam ini tinggal kalian nanti taruh juicer, magic foam semua bisa diletakkan disini disini juga bisa taruh untuk piring-piring mangkok ataupun nanti pajar-pajaran untuk memperkantik area kitchen kita nih teman-teman ya ini juga sudah ada lampu lampunya unik banget lalu kita maju lagi nih teman-teman ya disini tuh masih ada satu ruangan lagi dan ini cakep banget dan begitu masuk ini adalah wet kitchen ya teman-teman wet kitchennya sama nuansanya dan ukurannya cukup besar ya teman-teman ya disini juga udah full ini ya kabinet-kabinetnya disini juga sudah ada kompok kompoknya kompok listrik kalau disini kompoknya dari Modena dan juga sudah ada kuker-kuknya nanti disini kalau misalnya kalian mau pasang oven juga masih bisa karena sudah ada listriknya ini kalian bisa beli oven listrik dan disini bisa kalian letakkan nanti Moduser, Blender, Magic Comb silahkan disini juga sudah ada tempat lagi nih teman-teman ini bisa untuk dispenser nantinya sudah ada colokannya dan kita maju lagi nah disini ini ada tangga nih jadi tangga ini menuju ke area service dibatasi sama pintu sliding jadi sebenarnya nih kalau ketutup kelihatannya itu udah kayak mantap tapi ternyata dibalik sini masih ada tangga untuk ke area service nah kita maju lagi nih teman-teman ya so disini bayangin ya ini adalah area service yang di lantai satu secakep ini nih teman-teman ya jadi disini tuh udah dibikin kabinet-kabinet lalu disini bisa kalian nanti letakkan mesin cuci kalau kalian mau dibawa sini ini bisa mesin cuci dan dryer juga bisa disini disini bisa untuk meja gosokan disini juga bisa untuk gantung-gantung baju-baju yang sudah digosok disini juga bisa kalian jadikan sebagai kamak AFC kita sudah ada lemarinya dan disini juga sudah disiakan untuk tempat gosokannya nih teman-teman ya so serapi ini teman-teman disini nanti kalian bisa mungkin untuk taro-taro kayak rinsol satenak mampu banget ya so serapi itu bisa juga untuk tempat lemari pakaian AFC kita sekarang kita lihat dulu lantai di rumahnya seperti apa nah yang aku suka lagi nih teman-teman dari rumah ini di area tangan ini gak gelap so disini tuh udah ada kaca dan ini kacanya bisa dibuka nih so sirkulasi dan pencahayaannya oke banget lalu untuk tingginya tuh juga pedeng gak terlalu tinggi jadi gak bikin kita capek dan kalian lihat nih seluas ini nih teman-teman ya so tangannya luas banget bikin rumah kita jadi tambah mewah lagi nah ini adalah kamar tidur anak yang pertama umurannya juga cukup besar nih teman-teman ya so seluas ini ini sih kurang lebih 4 x 5 meter ya disini nanti bisa kalian tempatkan tempatkan rancang dan ini sudah full wall pepah untuk dinding-dindingnya disini juga bukaan kacanya besar banget dan masih ada pintu untuk menuju ke balkon nih teman-teman nah so balkonnya ini seluas ini nih teman-teman jadi panjang banget balkonnya hampir ukuran lebah rumah ini kurang lebih hampir 9 meter balkonnya disini nanti kalau kalian mau taruh untuk kursi santai kursi ayunan bonggo silahkan aja dan yang aku suka juga lagi-lagi ruangan ini terang banget nah gak sampai disini aja nih teman-teman masih ada pintu lagi kira-kira pintunya kemana yuk yuk kita lihat so masih ada area tersendiri untuk walk-in closet ini dia area walk-in closetnya sudah terdapat 4 daun pintu lemari dan sudah ada meja ria dan kalau kalian sering lihat channel ini aku kalian pasti tahu aku tuh paling suka kalau area meja ria situ terang banget nah ini cocok nih ya disini juga jendelanya tuh besar banget dan ini bisa dibuka so masih tetap ada sirkulasi dan lagi-lagi jadi bikin terang nih jadi kalau make up itu enak nah maju lagi ini adalah kamar mandinya kenyaman ini dan seterang ini teman-teman ya disini ada jendela yang juga bisa dibuka lalu disini juga sudah ada wash towel kacanya juga besar nih teman-teman ya disini juga gak ada hanging udah ada colokan listrik untuk kalau kita misalnya mau head dryer lantainya sudah menggunakan lantai HP yang ukuran 80x80 disini pun sudah disiapkan nih untuk tempat sabun-sabun kalau kalian mau taruh disini cakep banget toiletnya di sebelah sini dan area showernya dibatasi sama pintu kaca dan juga di bagian shower ini sudah terdapat banyak sekali rak-rak untuk taruh mungkin shampoo kondisional sabun kalian bisa taruh semuanya di sana sekarang kita lanjut yuk nah di lantai 2 ini juga masih ada small living room jadi gak langsung kamah-kamah ya teman-teman ya nanti disini kalian bisa taruh meja untuk taruh pajang-pajangan ataupun kalau kalian mau taruh sofa bench juga bisa banget nih teman-teman dan disini juga lagi-lagi bukaan kacanya besar banget ini juga ada kaca yang bisa dibuka so circulasi dari area void ini juga bisa masuk ke rumah ini nah ini dia kamah utamanya teman-teman pintunya sudah dikasih smart dog lock so kalian kita repot-repot lagi cari-cari kunci ya wow lihat nih teman-teman super besar super lega nih bener-bener luas banget ya ini tuh ukurannya kurang lebih 7 x 8 meter disini nanti kalian bisa letakkan ranjang yang double king size dan disebelah sini pun kalau misalnya kalian mau taruh nanti nakas pun masih sangat luas banget nih ya teman-teman ya disini udah dikasih backdrop tv kalian tinggal beli tv-nya aja nanti taruh sini dan jarak nontonnya pun ini cukup luas nih teman-teman lalu di belakang sini sudah disiapkan untuk meja kerja nih dan lagi-lagi sudah ada bukaan jendela so tetap terang ruangan ini nanti kalian tinggal beli koopsinya aja nah colokan juga udah disiapkan disini kalau misalnya kalian nanti mau taruh dispenser misalnya kalian gak mau capek naik turun tangga untuk minum munggu silahkan dan ini semua dindingnya juga-juga dikasih full wall peper nih ya gak santu disini aja nih teman-teman disebelah sini nih ayo tebak kira-kira ini ruangan apa ya kalau aku aku akan jadikan ruangan ini sebagai untuk koleksi tak-tak branded tinggal bikin aja nanti lemari-lemari so ini khusus untuk tak-tak branded kita nih ya bener gak sih setuju gak nih istri-istri nah kita mundur lagi nih ya kesini nah ini dia kamar mandinya yang cukup mewah nih ya besar banget udah kayak kamar mandi di hotel mewah disini tuh udah dikasih janitorinya toko disini juga masih luas banget jadi kalian nanti bisa taruh make up semuanya disini untuk dindingnya sudah menggunakan dindingnya warna-warna gray untuk lantainya disini ini menggunakan lantai takit disini lantainya HP yang warna abu-abu udah ada bed up juga standing bed up dan kalau kita maju lagi gimana nih kira-kira area shower-nya area shower-nya kita mundur lagi nah ini di area shower-nya sudah dikasih shower screen shower-nya juga sudah dikasih double shower ada area shower dan shower yang biasa dan disini pun sudah dikasih di tempat dudukkan mungkin andai kata kalau kita pas lagi penyanyi sambil duduk mandi nih sudah ada dan disini juga ada jendela so lagi-lagi sama mandi ini juga sirkulasinya juga bagus banget disini juga sudah ada jendela lagi lalu area toiletnya terpisah area toiletnya ada di sebelah sini so kalau misalnya kalian ya suami-istri suami lagi mandi ada yang mau ke kloset nah terpisah nih dan disini juga sudah ada kaca yang cakep banget nih teman-teman lalu area lemarinya dimana sih juga nah ini dia nih teman-teman so ini adalah walk-in klosetnya disini sudah ada bentar aku hitung ya 1,2,3,4,5,6 sudah ada 6 daun pintu makanya yang tadi aku bilang area tanah kalau aku sih aku akan jadikan sebagai area kolektif brand kita aja wah gimana nih udah pada mukeng belum sekarang kita lanjut ya lihat gimana lantai 3 nya sampai di lantai 3 dan wow ini kita kayak udah punya hall sendiri ya di rumah kita so ini seluas ini nih teman-teman ya jadi ini bisa kalian jadikan sebagai ruang doa ataupun sebagai ruang bermain anak nantinya atau kalau misalnya kalian merasa kurang kamar hidupnya kalian bisa tambahkan lagi nih disini teman-teman ya kalian bisa tambah lagi kamar dan disini pun masih luas banget nanti untuk ruang keluarganya disini juga bukaan kacanya super besar dan lagi-lagi sudah dikasih balkon balkonnya hampir seukuran lebar lumayan ini teman-teman nah balkonnya juga enak banget dari sini ya jadi pemandangannya itu langsung ke depan rumah kita tinggal kalian nanti taruh aja kuhti seras ataupun kuhti ayunan ini full memanjang sampai ke sana kalau untuk di lantai 3 ini lantainya sudah menggunakan lantai HP yang ukuran 60 dikali 60 sekarang kita lihat masih ada satu kamar tidur lagi yuk kita lihat nah kamar anaknya ini sudah hampir seukuran kamar tidur utama nih teman-teman lihat sebesar ini ya tanyanya sudah double nah ini udah ada backdropnya dan disini full full kaca so lagi-lagi terang banget dan kacanya ini bisa dibuka sebelum ke sana disini sudah ada meja kerja ataupun meja belajar kalau anak kalian masih kecil ini bisa dijadikan sebagai meja belajar kalau anak kalian sudah kerja bisa dijadikan sebagai meja belajar lagi-lagi sama disini sudah ada bukaan kaca kalau bisa kita buka dan sudah ada simpulasinya disini tuh udah dibikin ya tempat ini untuk kulkas mini kalau misalnya kalian mau pakai kulkas nah kita maju lagi disini juga sudah disiapkan backdrop tv-nya teman-teman nanti kalian tinggal beli aja ya tv-nya dan masih ada satu pintu ini untuk menuju ke kamar mandi kita disini sudah ada 6 daun lemari dan sudah ada area washtuffelnya di sebelah sini dengan kaca yang super besar lalu area toiletnya ada di sebelah kananku dan area showworknya nah ini area showworknya spesial banget area showworknya sebesar ini teman-teman ya super besar dan sudah dikasih dua showworknya disini juga lagi-lagi sudah dikasih tempat bujukan nih gokti ya mungkin kalau kita lagi mau cari inspirasi merenung silahkan lagi sini disini sudah ada jendela disini pun sudah ada jendela so kulkasinya bagus banget nah masih ada satu ruangan lagi nih dari kamarnya teman-teman nah kira-kira menurut kalian ini kulkasinya jadi ruangan apa ya kalau menurutku mungkin bisa kita jadikan sebagai nanti ruang fobi anak kita ataupun ruang dia sudah santai untuk main gadget ataupun untuk nanti koleksi-koleksi mainan mereka ya nanti tinggal kalian sesuaikan aja dan disini juga masih ada jendela yang bisa melihat ke area service kita harganya berapa? harganya cuma 7,8 miliaran aja teman-teman sudah bisa dapat rumah semewah ini dan lokasinya strategis banget buat kalian yang mau supe rumah ini langsung aja janjian supe sama aku dan buat kalian yang belum subscribe youtube channel kalian bisa subscribe ya sekian aja videoku kali ini aku jumpa di video bye bye bye